Pak Ambo akan ke Tabang Jo melihat buaya Rizka namun pasti akan meneteskan air mata Apa sih Mas Samet kok Pak Ambo sampai meneteskan air mata gitu ya kira-kira Pastilah yang pertama itu dia sudah lama terpisah, pasti sedih Tidak biasa dia sama Rizka ini tidak Dan yang kedua Kalaupun ke Tabang Jo Pak Ambo Walaupun dia ke Tabang Jo kedua kan Hanya makin sedih lagi sia-sia kenapa Tidak bisa dia menyentuh Karena Rizka itu tempatnya itu kerangkeng sempit Dan juga kita itu berdiri di besi itu terlalu jauh ke bawah Untuk cuci tangan ke air aja tidak bisa apalagi menyentuh air Makanya jadi bisa makin sedih Pak Ambo kalau datang ke Tabang Jo Karena sempit sekali kita saja melihatnya sedih melihat kondisi kandang buaya Rizka itu Jadi menurut Pak Jedengan datang pun Pak Ambo ke sana Melihat pun Pak Ambo ke Tabang Jo Yang ini makin sedih Itu malah membuat Pak Ambo makin sedih Gitu ya Karena jaraknya jauh Jaraknya jauh gitu ya Itu pun dari netizen juga Mas Ambo terlihat memang Rizka disudut aja berdiam diri Ia mengatakan buaya Rizka ini jina gak se ekstrim gak seliar buaya lain Berdiam diri saja Kita gak tau ya berdiam dirinya karena memang stress gak mau makan Atau Kayak dugaan netizen makin kurus Betul Tapi kita dengerin netizen dulu Mas Ambo Ini ada ini Kata netizen nih Dari Cupi Cup Terima kasih Bang sudah berhasil menemukan Rizka Bagaimanapun bersih dan indah tempatnya tetap terlalu sempit untuk buaya seperti Rizka yang sudah 30 tahun hidup bebas di habitatnya Rizka pasti mentindukan hidupnya yang semula Nyaman diperhatikan Pak Ambo dan bisa bebas Tempatnya keseluruhan ada 5H Tapi untuk buaya sebesar Rizka cuma 100 meter kubik Tak bisa berjemur dan tak ada lumpur yang dibutuhkan buaya Namun saya sangat berterima kasih untuk tayangan ini yang bisa lihat Rizka Walaupun hanya dari belakang Sukses selalu dan semoga Rizka cepat kembali ke Pak Ambo Dan habitatnya di dalam bebas Iya kita juga berterima kasih kepada Youtuber ya Yang sudah bisa masuk ke sana Dan saya sebetulnya masih heran kenapa Pak Ambo Seperti dihalangi Karena memang gini Mas Amet Saya denger dari yang Youtuber ini Mas Amet Untuk masuk itu susah Ya itu katanya Apalagi membawa rekaman Membawa kamera Ya super susah gitu Kan gitu Mas Amet Karena di sana penjagaannya terlalu ketat Ya penjagaannya ketat Tapi walaupun memang Ibaratnya memang kita harus akui Di sana itu bersih Mas Amet Iya bersih Dan katanya juga Dan katanya juga air yang digunakan untuk Rizka Buaya Rizka dan buaya-buaya lainnya Itu air yang terus diganti Dan juga memang Mengalir Dan juga memang Walaupun dia katanya disitu Satu buaya itu satu kanan-kanan Tapi untuk buaya Rizka Terlalu sempit Karena buaya Rizka biasa bebas dengan Pak Ambo Belum main-main Memang walaupun airnya bersih Kalau lokasinya itu sempit Tidak nyaman Ya kan bisa tetap Stres buaya Rizka Iya Jadi Keinginan netizen juga ya Mas Amet Sama Pak Ambo ya Yang menginginkan buaya Rizka itu Dikembalikan Lepas ada embel-embel lainnya Seperti buaya Rizka jadi Ikon wisata Betul Jadi Tetap Garis besarnya adalah Bebaskan buaya Rizka Benar Balikan ke habitatnya Balikan ke habitatnya Gitu ya Karena memang Kembali lagi Kalau dibilang Pak Ambo Kita tuntut nih Kita minta nih Untuk ke tabang Joe Ya mohon maaf Teman-teman Itu Sama dengan mau Membuat Berlinang air mata Pak Ambo Betul Tambah berlinang Bisa makin Drop dia Kalau dia datang ke situ pun Walaupun dilihatnya Airnya bersih Ya Jadi lebih baik Alangkah lebih baik Bahwasannya Buaya Rizka Disana dulu Ya Sampai dengan Kabar yang kemarin PJ Gubernur Mengatakan Buaya Rizka Akan dibawa balik Begitu ya Mas Amet ya Mudah-mudahan Segera benar Dan juga Tidak hanya Cakep-cakep saja Yang benar Kenyataan Dibawa kebalik Ke Pak Ambo Iya Saya tuju Pak Ambo Akan ke tabang Joe Melihat Buaya Rizka Namun Pasti Akan Meneteskan Air mata Apa sih Mas Amet Pak Ambo Sampai meneteskan Air mata Pasti Pastilah Yang pertama Sudah lama Terpisah Sudah sedih Dengan dia Biasanya Sama Rizka Dan yang kedua Kalaupun ke tabang Joe Pak Ambo Kalaupun dia ke tabang Joe Kedua kan Hanya Makin sedih lagi Sia-sia Kenapa Tidak bisa dia menyentuh Karena Rizka itu tempatnya Terlalu jauh Ke bawah Untuk cuci tangan ke air Tidak bisa Apalagi menyentuh air Makanya Jadi Bisa makin sedih Pak Ambo Kalau datang Ke tabang Joe Karena sempit sekali Kita saja melihatnya Sedih Melihat kondisi Kandang Bu Rizka itu Jadi Menurut Pak Jedengan Datang pun Pak Ambo Kesana Melihat pun Pak Ambo Ke tabang Joe Yang ini makin sedih Malah membuat Pak Ambo makin sedih Gitu ya Karena Jaraknya jauh Jaraknya jauh Itu pun Dari netizen juga Mas Ambo terlihat Memang Rizka Di sudut aja Berdiam diri Ia mengatakan Bu Rizka ini Jina Gak se ekstrim Gak seliar Bu Rizka lain Berdiam diri saja Kita gak tau ya Berdiam dirinya Karena memang Stress Gak mau makan Atau Dugaan netizen Makin kurus Betul Tapi kita dengerin netizen dulu Ini ada ini Kataan netizen Dari Cupi Cup Terima kasih bang Sudah berhasil Menemukan Rizka Bagaimanapun Bersih dan indah tempatnya Tetap terlalu sempit Untuk Seperti Rizka Yang sudah 30 tahun Hidup Bebas di habitatnya Rizka pasti Mentindukan Hidupnya Yang semula Nyaman Merindukan Merindukan hidupnya Yang semula Nyaman Diperhatikan Pak Ambo Dan bisa bebas Tempatnya Keseluruhan Ada 5 H Tapi untuk Buaya sebesar Rizka Cuman 100 meter kubik Tak bisa berjemur Dan tak ada lumpur Yang dibutuhkan buaya Namun Saya sangat Berterima kasih Untuk tayangan ini Yang bisa lihat Rizka Walaupun Hanya Dari belakang Sukses selalu Dan semoga Rizka Cepat kembali ke Pak Ambo Dan habitatnya Di dalam bebas Iya Kita juga Berterima kasih Kepada Youtuber Yang sudah Bisa masuk Kesana Dan saya Sebenarnya masih heran Kenapa Pak Ambo Seperti Dihalangi Benar Itu yang Karena memang Gini Mas Amet Saya dengar dari Yang Youtuber ini Mas Amet Untuk masuk Itu susah Ya Itu katanya Apalagi Membawa Rekaman Membawa kamera Ya super susah Gitu Kan gitu Karena disana Penjagaannya terlalu ketat Ya penjagaannya ketat Tapi Walaupun memang Ibaratnya memang Kita harus akui Disana itu bersih Mas Amet Iya bersih Terjaga Dan katanya juga Air yang digunakan Untuk Rizka Buaya Rizka Dan buaya-buaya lainnya Itu air yang terus diganti Dan juga memang Mengalir Cuman walaupun Dia katanya disitu Satu buaya itu Satu kanan Tapi untuk buaya Rizka Terlalu sempit Nah Karena buaya Rizka Biasanya bebas Dengan Pak Ambo Belum main-main Memang Walaupun airnya bersih Kalau lokasinya itu sempit Tidak nyaman Ya kan Bisa tetap Stres buaya Rizka Iya Jadi Keinginan netizen juga ya Mas Amet Sama Pak Ambo ya Yang menginginkan Buaya Rizka itu Dikembalikan Tapi ada embel-embel lainnya Seperti Buaya Rizka jadi Ikon wisata Betul Jadi tetap Garis besarnya adalah Bebaskan buaya Rizka Benar Balikan ke habitatnya Balikan ke habitatnya Gitu ya Karena memang Kembali lagi Kalau dibilang Pak Ambo Kita tuntut nih Ya Kita minta nih Untuk ke tabang Joe Ya mohon maaf Teman-teman Itu Sama dengan Mau membuat Berlinang air mata Pak Ambo Betul Tambah berlinang Bisa makin Drop dia Kalau dia datang ke situ pun Walaupun dilihatnya Airnya bersih Ya Jadi lebih baik Alangkah lebih baik Bahwasannya Buaya Rizka Disana dulu Ya Sampai dengan Kabar yang kemarin PJ Gubernur Ya Mengatakan Buaya Rizka Akan dibawa balik Begitu ya Mas Amet ya Mudah-mudahan Segera benar Dan juga Tidak hanya cakep-cakep saja Yang benar kenyataan Dibawa kebalik Ke Pak Ambo Ya Saya tuju Mas Terima kasih